Vihara Afolokatsvara merupakan salah satu vihara tertua di Banten yang dibangun sejak abad 16 yang terletak 15 km arah utara dari kota Serang, Banten kawasan Banten Lama, kecamatan Kasemen, kota Serang Vihara ini didirikan oleh sebagian pengikut putri Tiongkok yang bernama Ong Tien Niu yang masih mempertahankan agama buddhanya pada tahun 1652 di desa Darmayon yang merupakan pedagang dari Tiongkok namun meski demikian sebagaimana bukti sejarahnya dapat kita lihat dengan berdirinya vihara ini dekat masjid pacinan tinggi yang didirikan oleh pengikut putri Ong Tiong Niu yang beragama Islam vihara ini memiliki luas mencapai 10 hektare dengan altar Dewi Kuam Im sebagai altar utamanya di samping kanan dan kiri terdapat patung dewa-dewa yang berjumlah 16 dan tiang batu yang berkira naga di dalam vihara tersebut yang unik terdapat sumur yang cukup tua yang umurnya 400 tahun yang lalu pantauan tim Lugas TV di vihara tersebut warga etnis Tionghoa yang melakukan sembayang hari ini dengan menjaga prokes atau protokol kesehatan dan secara khidmat Sobat Tugas TV siang ini kita sedang berada di salah satu vihara tempatnya ada di sekitar Banten Lama kebetulan hari ini hari Imreq atau Chinese New Year kali ini saya coba bertanya-tanya dengan Kepala Humas salah satu vihara ini dengan Pak Romo Romo siapa? Pak Romo Asagi Pak Romo Asagi saya mau bertanya sedikit tentang pertama masalah Imreq Imreq itu untuk untuk orang-orang Chinese itu spesialnya apa itu? Baiklah Imreq yang kita ketahui sekarang ini adalah sebuah perayaan menyambut musim cemi berdasarkan perhitungan lunar kalender Imreq sendiri berarti Im adalah bulan Leg adalah penanggalan jadi Imreq adalah penanggalan bulan maksudnya kita bisa mengetahukan di Tiongkok zaman dahulu itu menggunakan patokan-patokan dalam agrari agrari ya itu kapan bercotok tanam kapan kita itu gitu nah sebagaimana biasanya kita ketahui bahwa Imreq itu bagi orang ketulian Tiongkok ya karena ini pergantian tahun mereka berharap apakah tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya atau lebih buruk dari tahun sebelumnya makanya banyak orang berkunjung ke wikara memohon kalaupun tahun ini dia baik kondisinya ya semoga bisa lebih baik lagi tapi kalau misalnya kondisi dia itu berubah tidak baik semoga hal yang tidak baik itu menjadi lencam itulah harapan-harapan mereka makanya banyak orang yang berduin-duin ke wihara di samping ingin mengetahui kondisi mereka tahun ini itu bagaimana saya mencontoh begini aja Bapak lahir tahun berapa? 72 72 nah 72 kondisinya biasa-biasa aja biasa-biasa aja ya nah ada hal-hal memang yang tidak baik nah ya kalau orang Tionghoa itu bersodiak tikus ya bersodiak tikus jadi mereka berharap dengan Imreq ini mereka mengetahui oh kondisi saya semacam itu larinya ke siu kalau nggak salah ya? iya ada siu siunya ya? iya karena perhentukan Imreq itu dilambangkan dengan 12 siu yang tahun ini adalah siu macan air oh jadi tahun ini siu macan air? iya bukan hoki aja iya artinya apa itu kalau siu macan air itu? siu macan itu adalah suatu kondisi perubahan ya suatu perubahan yang kita berharap semoga benar baik itu perubahan ekonomi perubahan dan sebagainya dan kita berharap juga semoga covid ada berubah lah amin gitu Romo kembali lagi ke wihara wihara ini salah satu wihara yang terbesar di Banten saya lihat ya baiklah kira-kira berdirinya tahun berapa ini? saya berawal wihara ini dibangun ya berawal dari kedatangan putri Tjokok yang bernama Ong Tinyo mereka merapat di depan kali depan kali itu namanya Kali Kemiri ya setelah merapat kapal tadi kalau berangkat keluar harus menunggu arah angin barat daya karena pakai layar sambil menunggu arah angin barat daya semua turun termasuk putri Ong Tinh putri Ong Tinh itu minta pas jalan sebagai kewenggapan belayar nah disebutkan pada satu penguasanya adalah Sarif Hidayatullah nah setelah bertemu singkat ceritanya menikah setelah menikah putri Ong Tinh tadi diboyong ke Cerbon bergabunglah dengan wali Songo jadilah Sunan Gunung Jati kita tidak ceritain putri Ong Tinh yang diboyong ke Cerbon kita ceritakan anak buahnya anak buahnya itu anak putri Ong Tinh yang berjumlah 3.500 orang bermungkin di satu tempat namanya Kampung Baru yang sekarang juga namanya Kampung Baru di Karangantu mereka membuat sebuah komunitas Tionghoa nah komunitas Tionghoa anak buahnya putri Ong Tinh terbagi dua sebagian mengeluk agama Islam sebagian lagi bertahan pada agama Buddha komunitas Tionghoa yang beragama Islam mereka membuat tempat ibadah masjid patjinan tinggi di sebelah Koramil nah bagi yang komunitas Tionghoa yang beragama Buddha bikin wihara ini namun awalnya bukan di sini tidak jauh dari masjid patjinan tinggi tepatnya di desa Dermayon dibangun tahun 1652 itu di desa Dermayon nah pada abad ke-17 Banten terjadi epidemik sama seperti Corona menelokal waktu itu banyak yang meninggal oleh pengurus wihara di sana patung Dewi Kwanim yang dibawa oleh Peti Ong Tinh sekarang kalau Anda bisa lihat dibawa keliling Kapung sebagai tolak balang nah ternyata berhasil nah karena warga abad kebanyakan yang sebanyak terselamatkan Kang Jeng Sultan pada saat itu menghadiahkan semilang tanah di depan ini pindahlah wihara dari desa Dermayon ke sini ke Kapung Pamaritan tahun 1774 rupang atau patung Dewi Kwanim yang dibawa oleh Putri Ong Tinh yang berjubah yang berjubah yang ada duplikat itu yang dibawa dari sana yang berjublah ini asli ya? iya aslinya itu jadi kalau itu sudah tidak ada ya karena matanya hilang berjubah ia berjubah 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 ayah kita memang tiap tahun pasti tapi tetap wiharanya dari tahun ke tahun ke wihara sini ya Banten lama ya biasanya berapa dalam sehari ini berapa kali sembahyang untuk agama buddha di wihara ini kalau kita sembahyang itu itu kan pagi dan sore kalau pagi kita memohon berkah untuk hari ini keselamatan, kesehatan dan semuanya setelah sore kita pun mengeja puji syukur karena berkah yang telah diberikan pada hari ini kita semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan ini dilakukan dari tanggal 1 ini sampai tanggal 15 Cak Gomeh atau memang hari ini pas Imlek aja lho? persembahyangan Imlek itu kan kita mulai dari tanggal 1 Imlek Cia Gwe Ciait sampai tanggal 15 Cak Gomeh tapi itu khusus untuk di wihara tapi kalau kita di rumah kita menjalankan seperti biasa pagi kita sembahyang, sore pun juga kita sembahyang dengan tiamyo karena tempat adalah sempat kita datang tapi kalau niat kita mau dimana saja nah kalau tadi saya lihat ada beberapa titik yang Bapak sembahyang ya itu apa nama untuk yang titiknya itu lho Pak? kalau boleh tahu? maksudnya memohon dengan siapa gitu kan? ada beberapa titik? kita kalau kita di depan itu sama Tianti Kong oh dan yang kedua itu yang mulia Sampuan Tahiti yang ketiga baru yang mulia Dewi Kuan Im dan yang pengiring-pengiring lainnya gitu Pak oh oke terakhir terakhir saya mau tanya di tahun Sio Macan Air ya? betul berharapan ke depan gimana Pak? saya berharap yaitu salah satunya pandemi cepat berlalu dari Indonesia dan ekonomi kembali normal karena kita sendiri sebagai di dunia marketing itu sangat berpengaruh banget dari tahun 2000 itu sangat benar-benar pengaruhnya cukup besar karena kita di marketing jadi kita memohon pun juga sama para dewa para Sinbeng para Sun yang ada di sini dan para leluhur kita juga kita memohon semoga semua makhluk hidup berbahagia serta pandemi ini cepat berlalu oh iya dari tadi kita ngobrol tapi Bapak belum memperkenalkan diri saya Hadi Nata kalau nama channel saya Limqin Liang tinggal di Kedaung Barat sepatan timur Tangerang, Banten terima kasih Pak Syongsi 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 Mbak Maya terkait Imlek ini Mbak Maya ada di sekitar wihara sedang apa nih? oh sedang melakukan aktivitas aktivitas untuk sembahyang atau memang mau lihat-lihat wihara ini atau memang Mbak Maya sebagai atau menganut agama Buddha untuk sembahyang di wihara ini? di sini kebetulan saya menganut agama Buddha dan setiap tahunnya itu bisa dibilang habit ya? habit iya kebiasaan untuk kita sembahyang berkunjung ke wihara konteng tertua di sini gitu kalau Imlek hari Imlek ini biasanya berapa kali sembahyang untuk agama Buddha? kalau biasanya karena Imlek itu sebenarnya bukan dari agama Buddha ya untuk Tionghoa? iya untuk keluarga-keluarga yang berketurunan Tionghoa iya karena Imlek di sini adalah sebuah tradisi gitu untuk keturunan Tionghoanya dan dimana kita ini persembahyangannya ada tiga kali ya ada tiga kali nanti ada ketemu sekarang kan persembahyang di malam tahun barunya terus persembahyang di pada saat hari H Imleknya terus nanti ada lagi sembahyang kepada Tionghoa ya terus nanti ditutup sama persembahyang Cap Gome Cap Gome itu sendiri hari ke-15 ya kalau nggak salah ya? dari tanggal 1 Imleknya mulai harapan? harapan di tahun kalau nggak salah ini hari macan air ya? iya macan air harapan untuk Mbak Maya apa kedepannya dengan CEO ini? harapannya itu semoga pandemi ini cepat berakhir semuanya bisa melakukan aktivitas kembali dengan seperti biasa tanpa menggunakan masker lagi aduh semoga pokoknya di tahun ini semoga selalu sehat deh itu yang paling penting dan banyak rezeki terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih